Yes, SP2D sudah turun 2 bansos untuk alokasi Februari 2024 ke surat undangan bansos mitigasi resiko pangan dibagikan di 3 wilayah ini Kartu KKS dan PT. POS Indonesia banjir bantuan sosial Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog Channel membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan gembira bagi keluarga pendarima manfaat Utamanya adalah pendarima manfaat PKH dan juga pendarima manfaat BPNT Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang Yes SP2D sudah turun 2 bantuan sosial untuk alokasi Februari 2024 Dan surat undangan bansos mitigasi resiko pangan dibagikan di 3 wilayah Kartu KKS dan PT. POS Indonesia banjir bantuan sosial Nah seperti apa beritanya dan informasi selengkapnya mari kita simak bersama-sama Tentunya jangan skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share dan nyalakan notifikasi loncengnya Agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak Dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin amin Nah baik sahabat sosial dimanapun anda berada mari kita langsung saja ke informasi yang pertama Sahabat sosial dimanapun anda berada Dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas 3 poin penting ya Di hari Senin tanggal 19 Februari 2024 Tentunya kepada keluarga penerima manfaat semuanya Nah untuk yang poin pertama Dengan judul Yes, SP2D sudah turun 2 bantuan sosial untuk alokasi Februari 2024 Nah 2 bahan sosial apa yang SP2D sudah turun untuk alokasi Februari 2024 Mari kita bahas untuk bantuan sosial yang pertama Nah jadi sahabat sosial Bantuan sosial yang sudah berubah di aplikasi cekbahansos.kemen.go.id Dan sudah berubah menjadi Februari 2024 Adalah bantuan sosial KISPBI ya Sahabat sosial Alhamdulillah untuk KISPBI SP2Dnya sudah turun ya Teman-teman semuanya bisa lihat di layar kaca Untuk pengecekan di cekbahansos ya Sudah muncul keterangannya ya Kemudian untuk alokasinya Februari 2024 Apabila sahabat sosial sudah berubah Februari 2024 Kemungkinan besar untuk BPNTnya Untuk alokasi Februari 2024 Juga akan segera dicairkan ya sahabat sosial Dan dengan munculnya untuk PBJK Februari 2024 Teman-teman semuanya bisa untuk berobat di bulan Februari 2024 ya Sahabat sosial secara gratis Yang bekerjasama dengan PBJS Tipus Kesmas Dan hampir di berbagai rumah sakit juga bekerjasama dengan PBJS Kesehatan Jadi teman-teman semuanya bisa untuk berobat Apabila dalam keadaan kurang sehat Segera periksa saja dengan menggunakan ataupun membawa kartu Indonesia Sehat Agar bisa berobat gratis Dan tentunya pembayarannya nanti offer oleh PBJS Kesehatan ya sahabat sosial Jadi jangan lupa dipakai ya teman-teman semuanya Karena apabila tidak dipakai sama sekali Ada informasi bahwa akan diblokir Jadi minimal dalam 3 bulan harus digunakan 1 kali pemakaian untuk berobat sahabat sosial Sebagai contoh misalkan Januari, Februari, Maret Teman-teman semuanya di antara 3 bulan tersebut berobat 1 kali Misalkan teman-teman semuanya tidak enak badan Ke puskesmas saja membawa PBJS Kesehatan Agar nanti kartunya bisa tetap aktif Karena nanti dalam 1 tahun berobat sama sekali Kemungkinan besar nanti akan diblokir karena tentunya pemerintah melihat keaktifan dari sahabat sosial Apabila dalam keadaan kurang baik, kurang enak badan Berobat saja gratis ke puskesmas terdekat Seperti itu teman-teman semuanya ya Itu untuk bantuan sosial yang pertama Yang SP2D-nya sudah turun untuk alokasi Februari 2024 Kemudian yang kedua Yang SP2D-nya juga sudah turun adalah bantuan sosial Beras 10 kg alokasi bulan Februari 2024 Sahabat sosial, banyak sekali yang sudah mendapatkan surat undangan dari PT POS Indonesia Untuk mencairkan atau mengambil bantuan sosial beras 10 kg Di antaranya adalah di Desa Kertabasuki Kecamatan Maja Kabupaten Majalengka Untuk alokasi Februari Pada hari ini dicairkan ya sahabat sosial Pukul 9 hingga jam 3 sore waktu Indonesia Barat Untuk yang Januari sudah dicoret ya Jadi untuk Februari sudah mulai disalurkan Untuk bantuan sosial beras 10 kg Begitu juga yang kedua Alhamdulillah dapat undangan Besok ambilnya hari ini Maksudnya teman-teman semuanya Untuk alokasi bulan Februari Untuk alokasi bulan Februari 2024 Jadi seperti itu ya Untuk bantuan sosial Yang sudah turun SP2D-nya Ada dua bantuan Yaitu adalah bantuan sosial KIS BPI Dan juga beras 10 kg Kemudian sahabat sosial kita ke informasi yang kedua Yaitu adalah Surat Undangan Bansos Mitigasi Resiko Pangan Dibagikan di tiga wilayah Teman-teman bisa lihat di layar kaca Untuk undangannya ya Disitu ketenangannya Penyeluruhan Bantuan Sosial MRP Atau Bantuan Mitigasi Resiko Pangan Disitu tempatnya di Balai Desa Tambakan Kemudian hanya membawa kakak dan KTP asli Teman-teman semuanya Dan menurut dari KPM tersebut Untuk yang terpantau adalah Mitigasi Desa Tambakan Sepertinya bertahap yang cair Hanya beberapa daerah dulu Terpantau baru tiga daerah Grobogan, Pengkulu, dan Jawa Timur Walaupun bertahap dan agak lelet Semoga cepat atau lambat Segera serentak ya sahabat sosial Nah jadi untuk bantuan sosial MRP atau Mitigasi Resiko Pangan Teman-teman semuanya disitu ya Keterangannya Tidak ada keterangan BLT-nya Teman-teman semuanya Jadi hanya penyaluran Bansos Mitigasi Resiko Pangan Menurut kami ya teman-teman semuanya Karena di lapangan di SP2D Juga belum ada Keterangan SP2D Maka kita beranggapan bahwa Mitigasi Resiko Pangan tersebut Adalah bantuan sosial Beras 10 kg Sama teman-teman semuanya Namun mungkin Alokasinya bukan dari pemerintah Dari itu dari pemerintah daerah Masing-masing ya Jadi kita simpul untuk penyaluran Bantuan sosial MRP Mitigasi rawan pangan tersebut Adalah bantuan sosial beras 10 kg Bukan untuk bantuan sosial BLT Karena harusnya Kalau tulisannya BLT Baru itu adalah Untuk bantuan tunai Seperti itu ya teman-teman semuanya Karena hingga hari ini Belum ada update Sama sekali Di 6NG untuk pencairan Bantuan sosial BLT Mitigasi resiko pangan Kemudian teman-teman semuanya Terkait kartu kakasin PT Post Indonesia Banjir bantuan sosial Pada hari ini Karena ada yang menggabarkan juga Teman-teman semuanya Itu di Bank BNI Alhamdulillah Cair-cair-cair BLT Mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah Tanggal 18 kemarin Dan itu teman-teman semuanya Setelah kita telusuri Kita tanyakan kepada Yang memposting Bahwa bantuan sosial tersebut Sebenarnya adalah Untuk BPNT 200 ribu rupiah Dan juga Untuk PKH 400 ribu rupiah Untuk komponen lansia Jadi ketika di total Mendapatkan 600 ribu rupiah Jadi bukan BLT Mitigasi resiko pangan Karena belum cair ya Sahabat sosial Untuk BLT Mitigasi resiko pangan Kalau yang surat undangan tadi Mitigasi resiko pangan Adalah untuk Bantuan sosial Beras 10 kilogram Kemudian juga Untuk bantuan sosial Yang cair pada hari ini Yaitu Sembako 200 ribu rupiah Dan PKH 600 ribu rupiah Juga sudah cair Di PT POS Indonesia Di berbagai wilayah Di Indonesia Nah itulah Sahabat sosial Terkait 3 informasi Terbaru Terkait penyeluruhan Bantuan sosial PKH BPNT KIS BBI BLT Mitigasi resiko pangan Dan Bansos beras 10 kilogram Terima kasih Telah menonton videonya Semoga bermanfaat Jangan lupa share Ketan teman-teman yang lain Agar mengetahui informasi Terbaru dari Channel Naurah Vlog Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya Terima kasih telah menonton videonya 54